Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengetahui segala sesuatu Sebelum sesuatu itu terjadi Ketika terjadi Pada saat terjadi Dimana terjadinya dan kapan terjadinya Seperti apa terjadinya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya Allah berfirman di dalam surat Al-An'am Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kunci-kunci ilmu ghaib Tidak ada yang mengetahuinya Kecuali iya Mafatihul ghaib Disini ada namanya isti'arah Allah menggambarkan ghaib itu Ibarat sesuatu yang memiliki pintu Dan yang memegang pintunya Yang memegang kuncinya Hanyalah Allah Ketika kita melihat suatu bangunan Ada pintu di depan bangunan tersebut Yang merupakan akses untuk keluar dan masuk Dan kita tidak memiliki kuncinya Apakah kita bisa memasukinya Tidak bisa Kemudian kata Allah Dan Allah mengetahui Apa yang ada di daratan Dan apa yang terjadi di lautan Daun kering Yang jatuh Dari sebuah pohon Yang terletak di tengah hutan belantara Di malam yang gelap Sedang mendung dan hujan Ada kabut Di malam 29 atau 30 bulan di langit Kegelapan di atas kegelapan Allah subhanahu wa ta'ala Mengetahui daun yang kering Atau biji yang telah matang ini Jatuh ke dalam Jatuh ke tanah Terselip di bawah daun Dibawa oleh semut Kemana semut itu memasukkannya Kedalam lubangnya Allah subhanahu wa ta'ala Mengetahui semuanya Allah berfirman Tidak ada yang bisa Meliputi ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Sebaliknya Allah subhanahu wa ta'ala Yang meliputi segala sesuatu Sebagaimana ucapan Ibrahim Alayhi salam Di dalam surat Al-An'am Yang Allah kisahkan Allah rabku Ilmunya telah meliputi Segala sesuatu Perhatikan Lafad Wasia Telah Meliputi segala sesuatu Apapun itu Selama bisa dikatakan sesuatu Maka Allah mengetahuinya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati